hai oke ya ini adalah tanaman kapulaga ya ini posisinya ya jadi tanaman kapulaga ini ditanam dengan kondisi yang tidak ada naungan sama sekali ya ini perkembangannya seperti ini kayak seperti ini kering dan sebagainya eh ini jadi bagi beberapa pemula ya tanaman kapulaga juga adalah tanaman di bawah naungan ya jadi jangan sekali-kali nanam kondisinya seperti ini ini kalau tidak ada naungannya seperti ini jadi kalau bisa nanam posisi sudah ada naungan baru nanti ditanam ini seperti ini kering sekali ya pertumbuhannya juga enggak bagus ya ini ya ini ada naungan ya tapi masih masih sangat kecil ya jadi belum cukup ya karena naungannya butuh sekitar 70-an persen ya ya apa sinar mataharinya ya ini makanya pertumbuhannya kurang bagus ya kuning-kuning seperti ini ya ini bisa kita lihat ya Nah ini kan jadi ini untuk yang memang kurang naungan bagi pemula kalau mau nanam kapulaga ini naungannya harus ada dulu ya ini bisa misalnya posisi albasyanya itu harus besar dulu baru nanti tanaman kapulaganya baru ditanam jadi nanti pertumbuhannya bagus ini yang full kena sinar matahari seperti ini ya jelek ya walaupun apa tetap tumbuh tapi secara ininya pertumbuhan daunnya kurang bagus ya ini seperti ini oke ya tadi kita pas ada di sana ya ini di sana itu yang ada naungannya kita lihat ini tanaman kapulaga yang posisinya ini ternaungi nah ini ini terlaungi ini pertumbuhannya sangat bagus sekali ini ya ini ternaungi pohon ini ada ada jam ini ya yang ternaungi itu bagus-bagus pertumbuhannya ya ya nanti ini sebagai bisa pertimbangan hai 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 Chu Sub indo by broth3rmax